Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lembaga Penyeluhan dan Bantuan Hukum Nahdilatul Ulama atau LPBHNU Kabupaten Sampang, Madura melaporkan Subayidi Masajid ke Polda, Jawa Timur atas sedukan pencemaran nama baik Nahdilatul Ulama. Subayidi diketahui mengucapkan kalimat ujaran yang dinilai menyinggung NU. Seusai mengucapkan kalimat tersebut, Subayidi Masajid enggan mengakui kesalahannya meski sudah diberi kesempatan melalui surat somasi atau teguran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Henggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Henggara. Halo Rekan Firda. Henggara, bisa Anda jelaskan seperti apa ujaran yang disampaikan oleh Subayidi Masajid sendiri hingga diduga mencemarkan nama baik NU? Untuk ujaran yang disampaikan oleh yang bersangkutan, yakni Subayidi Masajid berharga Desa Batu Polda Kejamanan Kebunung Kabupaten Sampang, di mana dia menyebut NU adalah mutanajis muhaladoh yang disampaikan melalui pesan suara WhatsApp. Dan saat dilakukan klarifikasi, pesan suara itu dia kirim melalui grup WA dan tidak tahu kenapa tiba-tiba menyebar ke media sosial. Hal itu yang disampaikan oleh Subayidi Masajid saat dilakukan klarifikasi. Henggara, seperti apa proses yang dilakukan sebelumnya oleh PCNU dan LPPHNU sendiri hingga akhirnya memilih memelaporkan Subayidi Masajid ke pihak kepolisian? Setelah mengetahui adanya dugaan penyungguran nama baik NU ulama itu, PCNU bersama LPPHNU langsung mengeluarkan surat somasi atau surat keguruan terhadap yang bersangkutan, di mana dalam waktu tiga hari, mulai tanggal 9 sampai tanggal 11, yang bersangkutan harus meminta maaf jika tidak akan langsung dilakukan pelaporan seperti itu. Sehingga pada malam terakhir, sepanjang tanggal 11, di kediaman Kiai Haji Safi Udin, yang tidak lain adalah pengasuh pondok pesanan dari Ulum di Sakir Sempal, Kecamatan Ompen, yang bersangkutan menghadiri ke sana dan mengklarifikasi. Namun, dari hasil klarifikasi itu tidak ada kata maaf yang disampaikan dari Subayidi Masajid. Bahkan dia merasa benar jika ungkapannya itu sesuai dengan kitab yang dia baca sebelumnya. Nah, mengatakan hal itu, LPPHNU bersama Bajadimu langsung mengambil langkah pelaporan ke pihak kepolisian. Anggar apa alasan yang mendasari LPPHNU sendiri ini melaporkan Subayidi Masajid ke Polda Jatim? Yang pertama, yang bersangkutan enggan berminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mengingat, ujaran itu menyinggung lembaga organisasi dari pusat PBNU sampai ke Ranting. Dan yang kedua, LPPHNU sudah mendapatkan izin atau restu dari para Kiai di Kabupaten Sampang, sehingga keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2021, LPPHNU bersama rombongan langsung berangkat ke Polda Jatim untuk melakukan pelaporan kepada yang bersangkutan atas tindak pidana penyemaran nama baik seperti itu. Baik, Tribuners, jurulis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Sekretaris LPPHNU Sampang, bernama Lukman. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami LPPHNU Sampang sudah melakukan pelaporan atas terduga Kiai Subayidi. Dalam hal ini, kami telah diintruksikan oleh para Kiai untuk melaporkan beliau di Polda Jatim. Dan Alhamdulillah, pelaporan sudah selesai dan diterima. Dari kami, terlebih dahulu Sampang. Wallahulahfiq ilah utarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!